part terakhir masak baso aci di alam nah ini proses masak baso acinya ya yang kita bisa lihat di episode part 1 dan juga part 2 ditunggu dulu sampai mengapung si baso-basonya baso aci yang sudah saya bulat-bulatkan itu ya lalu masukkan bumbu ini ada minyak bawang minyak bawang untuk bakso ada di pasar ya bisa dibeli lalu masukkan bumbu-bumbu selanjutnya seperti garam sesuai selera aja ya diaduk biar bumbunya juga merata ya garam merica pecin dan juga masako semuanya jangan lupa dimasukkan ya lalu ditutup sampai dia mengapung dan mendidih semuanya biar mendidihnya rata ya ini karena masak di alam jadi anginnya juga cukup kencang jadi kita harus bersabar jadi agak lama ya bikin baso acinya di alam karena anginnya juga cukup kencang selamat mencoba ya resepnya nggak masak dalam juga nggak apa-apa tapi resepnya sama ya selamat mencoba selamat menikmati 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 untuk bumbu kaldu saya masak kaldunya karena disini gak cukup bumbu jadi dengan bumbu seadanya cukup ditumis bawang daun dan juga seledri dengan memakai bumbu seperti pecin, garam dan juga masako nah setelah matang ini bumbunya kita angkat lalu dimasukkan ke dalam bakso aci yang tadi matang ya semua bumbunya seperti ini diaduk-aduk rata wah keliatan mendidih bukan aduk-aduk rata seperti ini nah tuh baso aci kita masak di alam seperti inilah nampakannya ya kawan-kawan semua bisa mencoba resep baso aci buatan mantap jiwa tentunya tidak juga di alam seperti ini pemandangannya ya sangat indah sekali pemandangannya selamat mencoba resep baso aci dan sampai jumpa di video selanjutnya